Intro Bismillahirrahmanirrahim Ifja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idzaghotil abuqsor wa balagotil kulubul hanacir Wa balagotil kulubul hanacir wa tazununa billahi dhununa Hunalika betul yalmu'minuna wa zilzilu zilzalan syadidah Ifja'unalikanya podo ngepung sopo kafir-kafir-kapeh Wantan kafir-kafir, wantan yang Yahudi, wantan yang Nasroni Ngepungkum ing shirokabeh min fawqikum saking sisi duur shirokabeh Orang-orang kafir yang kuwalisiku ngepung Rasulullah dan para sahabat Sangka sisi atas wa min asfala lalang saking sisi sing luih ngisor Minkum saking shirokabeh Maknanya min a'lal wadi saking duur-duh rejurang Wa asfali hilang ngisor-ngisor di jurang Minal masyriki saking sisi kuwetan wal maghribilan sisi kulon Seperti bayangkan perang Rian ini satu-satunya peristiwa paling unik Perang Ahzab Pergi normalnya Yahudi ini gede orang Nasroni Orang Nasroni normalnya gede Yang apa? Yahudi Mereka orang Nasroni ini keyakinannya Isa itu anak pengiran Trinitas Yang Yahudi meyakini Isa itu anak Zino Kudunya rak musuhan Cora Nasrani yang nyalib Isa itu yang apa? Yahudi Tapi pengiran lagi ngeresaknya itu dengan sejarah seperti itu Tahu koalisi musuhi Kanjik Nabi Itu saja ini orang yang aneh Jadi ini satu-satunya peristiwa Yang Yahudi, Nasroni, Kafir Quresh ini Koalisi Ngelawan kanjik Nabi Khisbon itu pasukan Jadi ahzab piro-piro itu pasukan Melainkan di surat itu ahzab Nah, kenapa disebut Al-Wadi ku jurang? Ini wow, ketika Rasulullah Tidak mampu secara zuhir menghadapi mereka Karena pasukannya tidak imbang Ini masjid yang lari Koalisi kafir ini 12.000 Kanjik Nabi namun 3.000 3.000 mawan Sebagian itu tidak munafek Sebagian itu tidak munafek Terus ada usur dari sana Ma'al-Farisi Rian kan bertanya-tanya pesawat Bertanya-tanya tank Bertanya-tanya tembak Ananya itu kuda Kuda kalian panah Ini bayangkan Ananya itu kuda Dengan panah Salman Al-Farisi usul Ya Rasulullah Bikin khondak Bikin jurang Asumsinya Ha'al yang Bisa Tadi ada Lok besar Atau Untuk Bikin 500 dengan asumsi kuda terbaik tidak kuat mencolot panah tercepat kalaupun melangkai kekuatannya tidak melukai makanya perang Ahzab disebut perang kondak, kondak ini maknanya parit terus problem kedua lalu parit itu panjangnya berapa karena kalau misalnya paritnya sudah dalam sudah memenuhi spesifik itu kemudian musuh itu saking banyaknya melangkai parit itu kan sama saja misalnya parit itu mau kesini di wangan kemudian musuh saking banyaknya muter terus ngelewati itu kan tidak ada tidak solusi juga makanya berdebat ketika berdebat kata orang-orang munafek yang pura-pura mu'min ya Muhammad, ya Rasulullah kita di Medina saja kalah ini Medina, menang ini Medina sebenarnya tidak perlu keluar terus kata beberapa sahabat Ansar ya Rasulullah tradisi perang di mana-mana itu memapak musuh itu di luar sehingga kalau kita menang yaitu yang kita inginkan kalau kalah anak-anak kita sempat melarikan diri karena secara teori logikanya masuk akal yang keluar Nabi mengikuti yang apa? keluar sehingga perang kondak itu terjadi di luar kota apa? Medina sekunannya kuno pendapat nak Radingo itu mutung itu sekunannya kuno akhirnya orang-orang yang usul di Medina itu apa? mutung ini itu berhenti tentang tentara berhenti berhenti polisi berhenti yang ingin pendapat Radingo itu seru untuk mutung tidak mutung jari ini konsep bersama yang mutung itu rapati tenangan mau jenis apa? mutung singkat cerita terus bagian itu jadi munafek betul orang Islam posisi dikondak atau di jurang kemudian musuh itu ada di mana-mana termasuk min aqlal wadi disebut min aqlal wadi wa asfali min almasyrik wal maghrib wa'idza khotlan nalikanus melenceng melenceng itu suara fokus opo al-absoru piro-properning al-ma'ala tegesi melenceng opo absor angkul lisein sangking saban-saben perkoro ila aduhi hamuk fokus di musuhi absor minggu lijanibin sangking saban-saben sisi orang jawa terlelekan jadi perang itu serah kau bermikir konsep mikir strategi harus mesti kalah mau terlelekan terlelekan sangking yakin kalah wabalakut lantumokop al-kulubu piro-proati al-hanajiro yang piro-piro kronkongan nyawa itu kronkongan jam uhanjara dan dihanajiro jam uhanjara wawaw dihanjara itu muntahal hukum itu katoki atau batas akhirnya gara gara kemangannya nyawa itu seperti gara mereka min syidatil khofi sangking banget waktu ini akhirnya orang islam piyambak senajan iman itu akhirnya wadadzun nuna nyongkos sirakabih bilahi adzun adzun nungkos persangkaan yang kaya kaya orang maksudnya jari orang mu'min yang iman tenantara pengen kondisi ini jadi yang mu'min yang munafek mesti kalah jadi jadi orang biasa mamang bareng biasa nyai orang suka tenantara bisa ngakiri melarat apa leren alih apa profesi semua mamang akhirnya duit diinvestasi kena amalillah kena multilevel bangkrut semacam-macam tapi itu ada sejarah sebenarnya pengirahan suka pokoknya saya yakin pengirahan itu kondang Islam dipimpin keliru melaku dipimpin bener melaku dipimpin gonta ganti melaku di TV sering berita istad sodom istad ini orang terus geden Islam itu nyalah istad istad istam dibajak ekstremis istam sekuler istam liberal istam istam baik-baik saja orang masalah biasa orang ini rasul itu itu rasai saya ini di sisi yang munafek karena tidak ada cerita pendapat memuaskan semua rasul rasul kesayangan pengirahan ini pun tidak bisa memuaskan semua orang sehingga orang yang kecewa jadi munafek orang yang mau kiai presiden kapolri mau panggap tidak bisa apapun konsepnya itu tidak bisa mesti ada yang setuju pendekatan ekstremis itu persuasif yang harus tegas kalau tidak tegas tidak bisa membahas akar-akarnya yang jadi persuasif tidak tegas mereka dendam malah kacau negara kalau tidak tegas mereka selamat ini kan rasul selesai akhirnya selesai aku pimpinan nurut akhirnya pendapatnya tidak tinggung nurut nurut mergau dipecat tapi terus balik sedikit balik apa sedikit sedikit mencet kemudian kiai 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 murid santri kata kiai kata kiai itu suanku logus mencet itu anak dikir romantun jadi 24 cebul mulai bersubah sampai sahur sangking semangat ibadah romantun terus ibadah yang dia menit kok itu mencet jadi mencet itu makmur terbaik mencet makmur tetap mengar apa itu ibadah apa jadi satpam mergawah itu tidak ibadah apa nyupir angkat saya ngefak ibadah dia gopro kira karwan itu menengah astag bro itu urusan itu urusan itu kata amir jadi keren pas kata amir mencet rame berarti nama baik itu pengirian rabut itu pengirian seorang bapak anak sekolah sekolah satpam tekah ratuk alasan itikaf pengirian kecewa supaya dicapai padahal saya menyebabkan tapi tetap menggunakan idenya tidak keturutan saya mengerti rai-raai itu biasa tapi saya sadar buah mengajak orang berada gelap akhirnya sadar jepulnya ngantil jeneng di bangku di bangku di bintu tapi ngantil kue pengaliran sesat ya itu salat jamaah itu rame orang rame banget rame banget terus bakal penuh satpam supir angkot leren itu sepilih dokter leren orang apa lorah apa apa lorah apa berubat rais orang lorah emergency hasta kabbal Allah minam kabbal ya karim aja ini sempur leren maling leren copet leren itu apa yang bisa ngumpul itu makanya ngaji itu orang alim itu yang tahu duduk perkaranya agama seorang yang tahu duduk perkaranya agama nabi itu kalau ngendikan sampai sohabat itu gak bisa menampung kadang menyebut kebaikan satu majlis sampai 63 sampai 70 misalnya nabi ngendikan iman itu ada 63 terus nyebut terus pertama ngendikan tertinggi adalah kalimat tawhid terendah adalah menyingkirkan hal-hal yang mengganggu yang mu'min atau mengganggu jalan terus ngendikan seperti itu sehingga pernah suatu saat rasulullah itu ngaji di mejid rasulullah itu ngaji di mejid nabi kalau ngaji di mejid emang diteras jadi terbuka terus ada pemuda santai dengan santainya ngopacul ngeliwati nabi ngaji diliwati ngopacul ya santai sehingga cerita semua sohabat itu menciper celaka betul pemuda itu ada rasulullah ngaji tidak ikut tapi dia berlalu saja bawa canggulnya kata nabi kamu jangan komentar demikian jika dia kerja menafkai ibunya yang lemah atau anaknya yang lemah dia juga ibadah dan itu juga sunnahku maksudnya sohabat mereka sadar jadi untuk meramikan islam itu tidak harus semuanya ngaji di mejid sehingga kerja kerja orang pengedar narkoba itu orang kerja perusakan jadi sebetulnya orang itu tidak bisa mengatakan kerja mau pengedar narkoba itu tidak pengrusakan tapi kayak Adol Pento terus hal-hal yang halal itu namanya apa kerja dan kerja itu ibadah efek dari perikiran ulama yang seperti ini akhirnya mejid daerah ulama itu sepi-sepi berkata terus uang wak tidak tidak perlu mejid itu kesimpulannya salah kalau terus kesimpulannya tidak perlu mejid ber maksudnya orang diaktifitas tidak monggur tidak diaktifitas tidak turun di rumah akhirnya tidak tidak ibadah mejid tidak turun mejid akhirnya daerah-daerah tertentu yang ulama itu harus mejid sepi tak jamin jajal seperti ini rembang tambah sepi karena ulama cara berbikin kerja ya ibadah ngernet ya ibadah mulang ibadah akhirnya mejid itu cepat tapi kunanya kuno nabi sekalipun itu yang namanya orang yang mendengar tetap ada yang menolak konsep perang di luar kota itu kan secara teori militer itu rasional bikin kontak ya rasional tapi orang yang berpendapat tadi ya rasulullah kita di rumah saja itu ya gelo kayak tadi orang yang ingin memakmukar mejid kemudian kan saya seperti itu ya gelo kalau pikiran saya suatu saat dia sadar intinya sadar tersuan saya sadar karena muridnya tidak murid beda angkatan saya mengapa senang mejid denang mejid itu jadi problem bagi umat misalnya gini sampai kenapa orang nyupir angkat demi nakmir mejid kenapa orang tugas satpam demi makmur mejid berarti mejid ini jadi problem penghalang dari sistem sosial itu saya senang mejid dianggap kambing hitam ya itu sholat jamaah saja sholat jamaah di masjid terus yang nganggur ya ke masjid tapi kalau yang sibuk asal itu halal ya ibadah nanti nabi setiap aktivitas muslim asal halal itu ibadah makanya kita harus nah tapi pendapat seperti ini itu kadang dibantah juga tapi ramadhan setahun bisa setuju bukti kalau dia hati nafsi tak tes ya aku setuju syaratnya ketua tamir jadi mejid pas ketua tamir karena dia ingin punya prestasi badi sawang wow pas ketua tamir hati nafsi enggak hati nafsi pasti dia itu cari ya pengajian yang gede gede pengurus takmir pengen pas pengajian geden pas 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 pengurus tamir terus pengajian geden lapor rame rame bareng padahal orangnya sama nah itu ulama itu tukang ngomong seperti itu mungkin menyakitkan tapi ulama itu terus ngomong seperti itu supaya agama ini dibawa berdasar ikhlas bukan hadun nafsi bukan kepentingan pribadi tapi tentu ulama tetap ngomong ikhtikaf ya sunat baik kerja ya baik amal lainnya asal baik ya baik ngomong tapi kan mangkel akhir ulama karena bagi pengurus mejid baik itu pas romantir mejidnya rame bagi yayasan yatim biatuh malapik ya dikak yayasan yatim biatuh bagi KBIH bagi travel malapik umrah ya ya mana mungkin travel umrah dalil kalau ada duit luah kayak yatim kayak mejid gak payuh travel tapi dalil al umrah ilal umrah kafar umrah itu yang mengkavar dosa jadi dan itu keresan Allah orang macam-macam pikirannya keresan dan baik-baik saja dunia dihukal lakal ini baik-baik saja Allah ya tenang tetap suka cuma ulama harus ngomong seperti saya jadi karena keterbatasan manusia sehingga yatim biatuh mesti ngomong seakan akibatah ibadah terbaik yang nyumbang yatim biatuh nanti yang di travel ibadah terbaik ya sewa nabi dan itu semuanya baik tidak masalah kita tidak masalah tapi kalau memaksa orang lain harus seperti itu dan mengkerdilkan kebenaran hanya surahnya gambarannya seperti itu kita sebagai ulama harus melawan karena nabi dawo kebaikan itu sekian jumlahnya nabi menyebut di satu majlis itu 60 sampai yang diantara yang disebut itu nanti yang jorok sampai sahabat ya rasulullah masa urusan gitu ibadah ayat di ahad syahwat wahu alai alihi ad-jurun masak urusan kelon itu ganjaran ibadah nabi jawab kata nabi kalau andikan dia meletakkan mental sek atau aktivitas sek di luar halal apakah itu tidak dosa iya ya rasulullah terkata nabi wakadhal begitulah kalau diletakkan di halal dia juga dapat apa paha terakhirnya terakhir nabi ngentikan takuf fushar roka'an in nas fain ha sod koton ming ka ala nafs jika kamu itikaf di mejid tidak bisa dol pentol tidak bisa jadi satpam tidak bisa aktivitas sosial yang menguntungkan orang lain tidak bisa takuf fushar roka'an in nas yang penting kamu tidak berbuat buruk yang merugikan manusia sehingga sampai ada riwayat orang sufi ibadahnya orang zaman akhir itu tidur karena tidur tidak gaguh orang paling bojok sepetan tapi kan nyopet yorah zina yorah hantul wang yorah nah itu sampai nabi terakhir nyebut dari sekian kebaikan itu kalau tidak mungkin kata nabi sementing kamu tidak melukai atau merugikan orang apa sehingga misalnya ulama kok ngerti ada orang tidur di rumah wang apa gak gaguh orang bajingan mati wang apa akhirnya masih orang kalau bajingan mati kiai kiai tenang saya saya mayat ini wang gak siap ini bajingan padahal ngerti kiai mati apa itu kiai berjingan akhir dari bajingan mati sekarang akhirnya bajingan tidak berarti mati 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 maksudnya kiai mati 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 keberatan mati mati ilmu jadi ngaji ilmu itu orang harus punya kesiapan pendapat meskipun kita tidak siap pendapat meskipun kamu tidak cocok bisa saja menurut islam ini lebih apa baik karena tadi kebaikan sekian bentuk kebaikan itu sekian bentuk misalnya pengurus tamir meci tidak meci tidak apa-apa itu memang bidang kamu tapi pastikan hati kamu ingin ramai itu tidak ingin prestasi karena kamu sedang ketua takmir benar-benar ingin meci ini ramai bukan ketuanya rakwe lah tapi problem ini Indonesia ketuanya rakwe itu kamu mau ambisi kemurah ketua kok di gerakan akhirnya zaman nabi pun karena yang seperti ini terjadilah orang nabi munafek tapi ini sunnatullah mau apa di khilas-khilas di sunnah dua, kalau orang terkasihnya Allah saja tidak bisa menghilangkan orang munafek, apalagi kita tambah tidak bisa, dan itu bagus ada orang munafek itu bagus mengetes iman, seru seru, munafek itu maridunya, seru itu yang kersani pengirahan pun menghantar kulos, tapi yang kersani pengirahan ada orang kafir, ada munafek, ada kersani pengirahan kita pun mengakoni syari-yari mohon singkat cerita, Nabi itu dikepung tertekan sekali, itu sampai 26 hari, sebagian riwayat mengatakan satu bulan, karena dibulatkan itu yang pasnya itu sampai 26 hari itu orang-orang Islam pun sampai maknanya maknanya al-mukhtalifatah yang selang-seling maknanya bin Nasri kadang yakin ditolong Allah dan kadang-kadang harus putus jadi kadang ya umat iman tetap Allah nolong dintai ini sesuai orang, sesuai orang tetap, 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 tetap kadang-kadang seorang minggu kita ada orang, kita kalau orang latihan ngayai orang-orang kuasuan melarakan kita ada kutu oleh profesi itu terus-terus itu ya gak apa-apa namanya manusia kadang-kadang sohabat saja yang orang terbaik setelah Rasulullah mereka yang orang-orang yang beri dengan maknanya al-mukhtalifatah bin Nasri karena kadang yakin ditolong pengiran kadang karena ketika putus asa ditolong pengiran terus kewajah dan tidak ada, harus tergantung Bagaimana? Bagaimana di dalam kota-kota panggungan Uptulia dan coba sopa al-Mu'min, Nabi Rapa Rauh Mu'min Uptubiru itu saja dan coba sopa al-Mu'min, dites sopa al-Mu'min Lihatlah bahaya nabut-bahaya jadi jelas sopa al-Muklis, orang yang ikhlas menikmati ini Sangat melihatnya Muklis Wazul silu dan guncang sopa al-Mu'min Kurriku, itu saja diguncang sopa al-Mu'min Sejalan-jalan guncangan sedikit-sedih banget Emin Syedadil Valzai sangat banget kaget Dia ngomong-ngomong itu serah tertib, pikiran itu serah karu-karuan Karena dikepung orang kafir dari berbagai sisi Dan mereka semuanya niat membunuh Repet loh, dikepung niat membunuh Nah Indonesia kan paling fanter sampai dikepung paling apa? Di penjara, itu liwat pengadilan, jadi jadal Gue dikepung orang kafir jadi niatnya itu Membunuh, rasa liwat pengadilan, ada pengacara, ada penjara Niatnya itu dikepung orang yang niatnya jangan bunuh Setelah membunuh, ada urusan Membunuh, ada urusan, ada urusan, ada urusan, ada urusan Tidak ada apa-apa Sumpah, oh sumpah Mulanya tiang mu'min disebut Huna li kaptulial mu'minuna wa zilzilun apa? Zilzalan syadidah Akhirnya apa? Ketika dalam kegalauan seperti itu, kekacauan seperti itu Allah cerita Ketika dalam keadaan tertekan seperti itu, dan sebagian yang bersama nabi itu tidak semuanya sohabat baik Ada juga sebagian mereka yang sebenarnya tidak sohabat mentalnya munafek Mereka komentar apa? Mereka komentar Mereka komentar Mereka komentar Mereka komentar Mereka komentar Mereka komentar Tapi nabi itu tenang Ya tidak mangel sama orang munafek Ya tidak panik Ya santai Masyur itu Mereka komentar Nabi dalam keadaan begitu Masyur itu komentar Jadi ketika bikin hondak Dan orang sudah panik seperti itu Ada yang panik karena bawaan watak manusia ketika tertekan Ini panik yang masih di toleransi Allah Seorang lagi ada panik karena bawaan manusia Yang tadi orang mu'min tadi Hanya waktu itu Ada panik yang kemudian di alat beri Menjadikan alasan dia ragu kepada kebenaran Nabi Mereka menghaji lontan Panik itu kan ada dua Ada panik karena Watak manusia Misalnya dikepung orang kafir Semuanya ingin membunuh anda Terus anda panik Dungu Taurah ya Apa menisang Dungu Khusnul Khotimah Wadudus Karwan Padahal harusnya kalau anda seorang mu'min sejati Jangan ke susu Dungu Khusnul Khotimah Ini konteks perang Tetap kita ingin menang Mengangkat Mengangkat Kalimah Jangan langsung mikir Khusnul Khotimah Berarti anda pecundang Kepengen yang mati terus melok-melok Jadi kepingen memperjuang Islam Kok nak mati seneng Padahal mati itu akhir dari segalanya Termasuk akhir dari perju Perjuangan Makanya saya Nawawi Banten berfatwa Orang minta mati saya itu tidak boleh Kata Imam Nawawi Banten Alasannya dengan kamu mati Berarti berakhir juga Potensi anda berjuang Yang boleh adalah Kamu ingin hidup atau mati Diri dani Allah Nanti soal pilihannya Allah itu Kamu hidup Ya biar li'ilah ilikai matilah Kalau mati sebagai bukti Nyawa kita Lillah Milik Allah Tapi jangan fokus Kepengen yang mati syahid Berarti anda kan tidak siap Mengawal Islam dengan jasad kamu Dengan kemampuan kamu Ini cara saya Nawawi Rauh sah juga tidak mati apa Syahid Mati syahid itu keceluk Maktulal kafir Orang yang dibunuh Bukan masalah dibunuhnya Tapi masalah terus saya Raisan Islam Islam Faham ya Jadi misalnya Pas ngaji ngerti Kok digepung orang kafir Barang kalian panik Mesti kalah Ya Allah Kulau nyumun khusnul khatimah Berarti kamu tidak ingin Islam itu menang Faham apa yang maksudnya Ya tidak usah mendengar Ya Allah Lakukan yang terbaik Jika saya hidup untuk Lelahi kalimat Allah Ya saya hidup Jika sebaiknya mati Karena sudah Tidak dibutuhkan Islam Ya mati saya ini Keren Mumpung pas syahid Maksudnya pas dimenang Sudah gitu aja Tunggu Tapi jangan Pengirahan Jombo ajari Milih satu fokus Itu tidak baik Tidak ada kali Kali ada anak buah pat Malah warat Setelah itu Dari bapak Rauh gunanya Tidak mati Wah Masalah itu Masalah itu Masalah 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 ngerti kalau ada di luar kok? mulai ngerti kalau ada di sana keimangan kok? mulai saya yang bangga di bojo pintar, kamu mau nganggup akal, orangnya remusi saya malah ngamuk, saya ngerti tidak melarap tidak mulai, misalnya melakukannya terus, terus ramangan, mati kebebi tidak mulai tidak mulai, berarti bojomu pintar, ngerti tidak melarap itu tidak mulai ya bojomu mulai, menuruti nafsu saya ingin bantu jenengan, tidak bebani jenengan, tak sementara saya ingin bantu, saya ingin bantu, saya ingin bantu saya ingin bantu, saya ingin bantu diri saya ingin bantu Islam dengan orang yang indah saya ingin bantu, saya ingin bantu saya ingin bantu kitab, sekarang ini ulama-ulama apa-apa di atas, sebagian mereka khabib, sebagian mereka ulama biasa, tapi ya ulama itu ada cerita, ada seorang khabib alim ditanya beb saya ini punya teman, ketika saya kaya mereka sering ke saya ketika saya miskin, tidak teman seperti itu, baik apa tidak? jawabnya khabib itu lucu yang jelas kebeda Allah seperti itu, baik itu kebeda Allah di seluruh dunia umumnya uang tidak lagi mulia jabat, juga kemarin seorang lirik, tidak kemarin itu apa-apa kalau lirik, tapi dia tidak sedia saya ingin bantu, mencari keren seorang lirik, mencari lirik, lirik berbantu akhirnya, ya alhamdulillah, itu benar jadi uang tidak berbantu, mencari lirik, jika tidak berbantu tidak berbantu, saya ingin bantu ada yang di kafe yang larang ada yang suka ada yang suka ada yang suka, ada yang suka bareng-bareng melarat, tukang bengkel, burung-bengkel, pasti sentak siap tidak didolakkan jalan ya? tidak siap masalahnya ada yang terlalu diterap-diterap sedang jadi melarat dirakonan kok malah tidak ada teori kalau melarat dia tinggal orang pengiran tidak ada sunam yang terbaik baik maka iman itu ada yang lama ada yang berbeda, yang berbeda, yang berbeda tidak bisa mikir ngomong, ngomong di share, orang yang ngomongnya bareng kodoh saya sadunya kalau dikodoh suga itu parah, melarat diri ditinggal jadi kebodohan kita kan harus di share dimasalkan, tidak lama mengarah terjebak Allah, di sunah ini saya malah, kue tidak didolaknya, suga itu kan siap bisa menyukai, bisa hormat kalau melarat diri ditinggal saya isen saya isen tidak, tau suga di Alpat, di Innova tapi suatu saat saya berbengkel, saya buruk siap kue di ditinggal saya jawab, tidak siap ke kelainan saya menulis makanya ilmu itu solusi melarat diri ditinggal sehingga saya transfer saya berbengkel, tidak siap ditip-tip di tangganya apa yang dibikin saya mulai buju, pas kue melarat bujumu mulai, saya berbengkel berbengkel, bujuku pinter sedih, yang dikendalikan dilakon, saya tidak pernah kena dikendalikan saya mulai ya SMS, Alhamdulillah, saya mengurangi beban saya, ya masih tidak pikir cuma sebulan surat rapak itu sudah mati, ya seorang rapak, ya tapi kalau pembimah saya tahu yang kuat di buju aku, itu pegatan itu tidak masalah, yang penting kalau dikendalikan keren jadi kalau dikendalikan saya sudah senang pegatan saya akan senyum ke sini saya akan mengingatkan kisah, kenapa? terus bujumu minta aku, kenapa senang pegatan saya akan mengingatkan kisah ya, karena akhirnya sudah benar tapi kalau kisah itu mengatakan kere, pola kere, pola kere, ini keputusan penting kere, ini keputusan penting tolakkan keputusan penting kere, ini keputusan dimana-mana orang kere itu tidak boleh punya keputusan jadi ini sudah bisa menikmati tapi kalau tidak, kalau kamu dari Allah mesti saya sudah yakin, secara iman saya berhati-hati khairi, wasyari, minna Allah pas buju senang, ya kerasannya Allah pas ngamuk, ya kerasannya Allah anggapnya ngamuk, pelecut ya, tiba-tiba saya seminar bayar patangan itu, saya ketemu motivator supaya saya kaya, oh buju ngamuk tidak ada motivasi, tidak ada seminar ngamuk terus, kerja keras mandi di motivator, buat buju ngamuk oh, mandi buju ngamuk lalu apa itu seminar seminar motivator motivator ulung dari mana, jadi apa mandi ngamuk misalnya seminar psikiater psikologi, itu buju ayu lagi seneng kue, adem dewa ngerasa, menekani psikiater buju ayu, itu di suambut, adem dewa, lalu apa ketemu psikiater malam bayar bareng kok repot, ya berarti buju fungsi kalau ngamuk, anggapnya motivator nafas damai, anggapnya psikiater tapi kamu itu gak nompok kodok-kodok problem orang islam itu gak nompok kodok wanita yang punya watak seperti itu, masih dianggap problem karena kamu, khadul nafsi kamu sebagai lelaki merosok fir'on, merosok orang besar diamuk tersinggung mau buju ini lagi ramah merayu, karena dianggap ada keinginan terselub terselubung, paling apa yang pilih duit dianggap ada itu keinginan karena ini sudah diorang baruka misalkan ada 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 di wali ada di serang arah aku ngerti sama ada di wali orang ada ada daftarnya wali ada di wajahnya ada di wajahnya tapi ukuran jaman akhirnya wali ada di wajahnya kalau orang mu'min ya wali minimal wali anak di anak wadah itu bangga berarti wali kalau anak wadah, apa-apa wali ini tidak, wali ini bapak wali ini kalau ngerti, koran itu hebat ya di koran mensifati orang mu'min ketika tertekan mereka sepuntan kadang yakin ditolong kadang putus asa, pengiran dimaklumi disebut padahal orang mu'min sempat frustasi sehingga pertolongannya Allah, tapi frustasinya orang mu'min itu karena kondisi tertekan bawaan watak manusia bukan karena beruntak ambil janjinya Allah dan Rasul itu anak komentara umu nafek, memang dari awal tidak percaya janjinya Allah dan Rasul, mereka mengatakan Allah ma'adana wahu wa rasuluhu illa khururah wa rasuluhu waling bodoh tapi dalam keadaan seperti itu Nabi itu santai, masyur yang ini tarik-tarik suatu saat ada seorang sahabat itu kan kalau ngeduk kondak itu kan pasti ada batu-batu besar yang gak bisa di mi'wal apa apa ini? gancho gancho ya gancho kalau gancho itu mi'wal al mi'wal atau al-faksu kadang tarik-tarik faksu apa? gancho atau palu yang apa? gede gancho lah ketika digancho itu gak bisa sampai beberapa sahabat paling kuat pun gak bisa terus sampai ada yang gak kuat material Rasulullah itu ada batu di bawah untuk kedalaman kontak tapi gak ada yang kuat nabi anteng saja diminta ganchonya diminta setelah diminta nabi karena nabi itu kekasih Allah ya itu diantemkan sama nabi itu kayak roti artinya langsung terbelah lucunya ketika terbelah itu ada sinar dimana orang yang dihontak itu melihat Khosrul Bedok Khosrul Bedok itu Philadelphia yang ada di Jordan dulu kerajaan Rustam itu kan di Jordan di Philadelphia itu makanya berkali-kali saya ngomong Philadelphia yang di Amerika itu niru Philadelphia kota suci Kristen yang ada di mana? Jordan itu kelihatan padahal Jordan dan Medina itu penerbangan 3 jam Jordan ke Medina itu penerbangan 3 jam itu kelihatan pas kelihatan nabi itu sempat guyon jadi nabi itu senangannya guyon dalam keadaan seperti itu guyon cung kamu sebenernya menguasai pemerintahan Kaisar Kaisar yang di Jordan dulu namanya ya Sam semuanya situ apa? Sam nah dulu kan Jordan, Palestina mana Lebanon itu semuanya apa? Sam Israel terus orang-orang yang di sekeliling nabi kan saya ulang lagi kan ada orang-orang munafek mereka punya grup juga terlalu Muhammad tambah saraf kok bisa menguasai pemerintahnya Rustam pemerintahnya Kaisar kita-kita saja sekedar keluar ngising rawani contohnya ngising orang mau ngising saja nggak berani saking ketakutannya kok jaraknya menguasai Kaisar tambah teman Muhammad terus dipecah kedua dipecah kedua itu sinarnya sampai Irak nabi juga komentar nanti kamu akan menguasai Irak ketiga sampai kamu nanti menguasai Kostantin Nobel Kostantin Nobel itu di Turki dulu namanya Kostantin tapi soal apa nabi itu nubuah ketika orang nggak percaya karena teorinya nggak masuk akal saat itu pengiran nurunkan ayat tersebut soal raja dan tidak raja itu terserah ke hendak Allah bukan urusan data dan dekat-dekatan terus masih menghendaki kalau Allah menghendaki ada muha Indonesia saja banyaklah contoh seperti normalnya ketua partai yang putri presiden nggak harusnya jadi presiden gampang kadang yang nggak ketua partai nggak anak presiden malah jadi presiden kalau Allah menghendaki mau apa coba harusnya cara logika kan yang sudah ketua partai sudah anak presiden lebih gampang jadi tapi kalau Allah nggak menghendaki mau apa coba tapi resikonya Tauhid kayak seperti itu akhirnya nggak berarti ya biasa yang harus diprestasi mereka bilang ah kerasannya Allah jadi ya repot juga akhirnya nggak ngeregani poin prestasi ini wong mereka kabur itu ya resiko tapi kalau di Tauhid ya resiko kalau di Tauhid itu kan kabur akhirnya benar kalau itu rontok maksudnya rontok ya sama dengan intelek tapi hatinya Tauhid jadi intelek pantes-pantesnya kumpul wong intelek sudah akhirnya nabi tapi guyon lagi parah ini yang lebih parah diantara sahabat itu ada yang tidak nelek tapi nabi udah tahu menelek menelek itu loh tapi terkenal sahabat itu nabi tentu nggak ngintikan nelek karena nabi udah tahu nginyak wong surokoh namanya surokoh nanti kerajaan itu setelah melihat itu nanti dikuasai orang islam kamu nanti saya tuh melihat kamu jalan pakai mahkota yang nggak serasi ngangguk jubah mahkota yang rasa-rasi nabi itu nggak gue gue kayaknya surokoh yang paradok elek keriting kok ngangguk mahkota masyur itu sahabat itu percaya saja tapi tetap dianggap nabi gue singkat cerita suatu saat nabi wafat Abu Bakar mengganti beliau setelah itu digenti Umar digenti Umar singkat cerita Umar itu bisa menaklukkan pemerintahan Romawi yang mencengkeram Jerusalem yang mencengkeram mana itu di Jordan singkat cerita kerajaan Philadelphia itu ditaklukkan oleh Seidina Umar Rostam itu keplayan sampai mahkotanya itu jatuh mahkotanya jatuh lalas yang dikenalkan itu surokoh tinggal orang tinggal suapet itu tetap pelik tetap pelik tetap pelik coba bayangkan betapa mukashafahnya Rasulullah betapa nabi itu tahu sesuatu yang akan ter itu dikatakan nabi ketika itu dan nunggu peristiwa Seidina Umar makanya setelah Seidina Umar itu menaklukkan Romawi baru orang ahli Taurat dan Injil namanya Ka'bul Ahbar baru masuk Islam padahal dia menangi nabi Ka'bul Ahbar itu penginjil petaurat dia penulis Taurat dan Injil tapi zaman nabi tidak iman alasannya data yang ada di Taurat Muhammad itu kurang satu ini ku masyur mungkin anak Singapal al-Qadi 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 Abid Torah ta'illah Sifron Wahidankana yaktimuhu Wahidkhiluhus suntuk Falamma mata Abi fatahtuhu Fa'idan fi'i Nabi'un yakruhju Akhiraz zaman mauliduhu di Makkah Wa hijratuhu bil Madinah Wa sultanuhu bisyam Kabul Ahbar itu menangiskan Nabi, ada orang yang menangis-menangis Lahirnya di Mekah itu benar Hijratnya di Medina itu benar Jadi Nabi itu benar Tapi kerajaan Islam itu sama Tapi saya itu kok di Medina Kuna-kuna di Medina Karena kerajaan Islam syaratnya harus disesam Bukan di Medina Singkat cerita Ketika Umar menaklukkan Sam, akhirnya kerajaan Islam itu dipindah Masuk Islam Singkat cerita Itu Nabi Guyon dalam keadaan seperti itu Kok bisa Guyon dalam keadaan tertekan seperti itu Ngorai Imanam sepiro Dihamuk Bojo yang bisa saya Padahal sebetulnya masih bisa dilogia Bojo memulai pas gue kira Itu aja ini corakal sehat Bisa pinternya Bojoku Sengerti orang yang keimangan Melok orang Tuhan Sengerti kalau aku Dihamuk itu beban Saya ini tidak ada beban Ada orang yang menangis Waras kayak aku Ada jawab Ada Nah orang-orang di anak Tidak boleh saya Gerakan menerima Bojo Mingkat Selama ini sinetron kan Suami takut istri Suami pengabdi istri Suami positive thinking Kepada istri Kalau aku lakukan di kitab Jadi itu dulu Runa Ini itu Karangannya Habib Alim Sampai Alamak Ulama Alim Sampai Sufi Sufi Wali Itu Duanya Sinti Suami Tidak bisa Tidak boleh Nanti Tanjil Enggak Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa Masa Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa Masalah hati Bahaya Masalah Presiden Keputusan Seperti Masalah Proses Masalah Masalah Proses nah soalnya orang-orang ngerti-ngerti ya keben anggapnya apa ya emosi agak diomongnya kan mari jadi udun tapi ya bener ngomong tapi tetap sunahnya apa sebaiknya seperti seperti itu akhirnya tenang barengpun di Suraka mahkota itu kan mahal sekali karena bertah-tahkan intan mas kamu mah itu orang paling adil tentang pembagian goni mas akhirnya sama setelah dipakai Suraka kamu mau digoyi-goyi suhabat, tetap saya masuk ke rumah kota, rapas rahimu rapas awakmu yang rapas dari Umar ikhlak ya Suraka copok itu mau goni ma kamu apa yang tak bagi ini betul mal, tak bagi ini pasukan Suraka juga bantah lu ini dinas Rasulullah yang menganggur waku ayo, kamu masuk sini aja, kamu dengk saya ini anak Nabi tapi Nabi unik letal bisa maksudnya kamu bisa menganggur Suraka dari Umar kita alim Umar innamako ala rasulullah letal bisa walam yakul letam liga nabi unik ngendikan aku akan menganggur aku akan dueni mulanya saya bisa beranggur balik nah sangking alim Umar innamako ala laka letal bisa walam yakul letam liga akhirnya Suraka ya sudah menangku tapi menangku di Suraka itu berada di berada di orang-orang yang mutu itu rasul jadi perang luar biasa rasulullah melalui ngaji benro jadi orang itu benro jadi tetap iman dari nabi tapi tambah ngaji itu tambah apa iman mereka mengerti betapa nabi itu orang pilihan kondisi seperti isu yang itu nabi nabi damuk bujo turun yang nyobo itu biasa ya santai ngerti takok ya rasulullah kenapa kau enggak bujo ngamuk ya tapi orang itu lagi ngamuk ya ben ngamuknya tenang nabi nabi itu nabi itu tidak ada kue ya tidak ada kue jadi umat itu tersinggungan apa tersinggungan nabi itu santai nabi itu santai kalau terus nabi karena nak wantan kiai atau tiang soleh kok galau itu galau damuk bujo radiyaduwe utang jatuh tempo asal galau nya itu galau bawaan manusia itu tidak ngurangi iman tidak ngurangi iman terus tiang sohabat ketika perang kondak wata zununa billahi zununa ini jelas imam syuti ngerti al-mukhtalifatah bin nasri wal-yaksi kadang yakin mesti itu loong pengeran kadang putus asa sekarang saya tanya putus asa itu dosa besar apa dosa besar bukan putus asa yang mental faham sehingga putus asa seperti ini dimaklumi Allah s.w.t faham karena tadi sudah ketika dalam keadaan tertekan begitu dikontak orang-orang munafek komentar begini ya ahlah yasribah penduduk yasrib ya yasrib ardhul madinah bumi madinah walam tusraf lantara dintan wini yasrib buatan ya ahlah yasrib tapi yasribah mergolil alami yati koronafaktor alam wawas nilfi'li lan wajan fi'il maksudnya yasrib alami wajan fi'il maksudnya podok darubayat ribu sehingga dia gue apa mun mun sari lah mukoma nabi memutuskan perang itu disambut di luar tapi jari munafeng munafeng wah kalau kondisi begini kita pulang saja pulang saja diteruskan enggak prospek coba kayak apa sakitnya nabi sudah di tengah medan laga sebagian kelompok dari mereka ngajak pulang dan itu coro dohir sohabatnya coro dohir tapi hakikat mereka adalah orang munafek wakahan lana sopa munafek kukhoro jikwus kadung mutu sopa poro ngake ma'an nabi sallallahu wa'aliy wassalam ila sila amaring sila sila wapu jabal yang diksih gunung kharijal madinati kang ing yobo nopo medina lel kita di korona perang semula ini nabi berat kalau munafek pas haji bareng mbah mun dituduh posisi kondak sampai bebate nabi sama sohabat sampai usul munafek dan diantara nasihat mbah mun ke saya begini hak kena dedikiyah itu sepokok itu ngempet ke wong pendapat teratinggo itu mesti gelos wong nabi mesti bener itu ketika wong munafek pendapat teratinggo ya gelos akhirnya jadi munafek kenapa dedikiyah pendapat teratinggo wong mesti gelos kayak tadi yang saya contohkan ada pengurus medjid santri saya saking kepingin medjidnya rame kepingin 4 likur jam orang di medjid tapi kita sebagai ulama kan tidak bisa membenarkan umat itu ada yang bakul pentol ada yang satpam ada yang supir angkot ada yang kalau tidak kerja hari itu dipecat ada yang kalau tidak kerja hari itu istrinya tidak makan karena rezeki sehari sehari cicilan dan semua ini tahu ulama tahu semua itu ibadah sal kerja halal itu ibadah kadang puros medjid tahunya ibadah tidak posong jeruk medjid itu kan tidak sambung tentang ini at api setuju rusak tatanan saya mau dibatasi ibadah hanya di medjid ya menurut resiko kering gerem ya ya sudah tidak tidak kuat sepi tapi rasa gelap sampai terus bocok biasa gelap kegiatan seneng kegiatan tidak mati sekarang ada suarga atau rokok biasa ini benar Salman Al-Farisi tidak orang raca cocok ketemu raca cocok ya hormat ketemu cocok ya hormat dia mau dicucuk masyur Salman Al-Farisi mau dihormat tidak tahu syukuran saya teranggap orang yang ikuti Salman Al-Farisi dia itu tidak pernah tasekuran kalau dihormati orang tidak alasannya di dunia itu sudah final saya hormat aku saja masyur kata-kata Salman Al-Farisi di dunia itu tidak final nanti ketemu aku suarga suarga berarti berarti anak harim orang yang terhormat harus kamu cucuk kamu hormati dan saya harus syukuran karena jadi penduduk surga tapi kalau nyatanya saya mencari saya tidak 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 undang tidak jamin itu masalah tapi aku direncana syukuran besar-besaran aku melibu suarga tidak undang asal ketemu tidak undang jadi di syukuran Indonesia tidak mendingan syukuran suarga tidak modal tidak tidak ada tarian kita tidak halal tidak tidak syukuran tarian haram tidak tidak saya tidak tidak tapi ada ulama yang mau juga dicucup ya tidak apa-apa pihak-pihak nyucup itu bentuk tawaduk kalau orang tawaduk pasti baik sehingga harus boleh ya sudah ulama itu macam-macam sehingga saya kadang yang mau salaman kadang tidak karena tadi ulama itu banyak dan semuanya benar karena mereka ngentikan itu tidak berdasar nafsu tidak berdasar apa makanya kalau dicucup purun kalau purun melatih tawaduk kalau tidak purun kita sendiri itu ala khotorin semua orang dalam bahaya kalau nyatanya kita alihin rokok lalaupun itu nyobok bujo tapi itu dinyati tawaduk ya sudah kebaikan itu baik saya dinali tahu pada jamaah yang sepuh yang nyelip karena tidak sopan nyelip ternyata yang sepuh melangkai mecit paham akhirnya saya dinali sangking keramati saya dinali kalau nabi mau rukuk itu ditahan mau iktidal ditahan sama malekat supaya saya dinali menangi rokaan itu menunjukkan sopan tetap tidak kebenaran dan keramat ternyata orang itu tetap gajaran kayak saya dinali tawaduk tidak nyelip orang sepuh tadi dihitung kebenaran meskipun orang tadi tidak perlu dihormati kan ternyata orang Yahudi tadi jadi saya dinali sampai jamaah ini medjid sampai ke susu sampai ke susu orang sepuh melakukan nonak nono tidak diselip singkat cerita sampai nabi sampai sholatnya selesai tapi nabi sampai sholat selesai selesai ini diganggu sama dikawal sama malekat selesai dikawal 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 bahkan kilah dalam itu dia non-muslim tapi kilah keramatnya dikawal itu sampai Allah menahan matahari sebagai ulama pokoknya yang jelas nabi mau rukuk terakhir itu di jangi malekat supaya tidak berakhir rukuk karena kalau teori fekeh orang kalau menemukan rukuk menemukan satu apa rukat ukurannya akan menemukan imam pelajaran bagi kita sopan itu bahkan pada orang non-muslim pun kalau perlu disopani masih ibadah itu ulama itu banyak jadi kalau suwun biasa mawan penting itu ada ulama yang suka makmurkan mejid ya baik mau pendak poso segera nentang kaya kula ya baik meni hati bin islam itu ada dimana mana mana segera di pendapat kaya kue ya baik segera di pendapat malah orang 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 istihat kok di pendapat jadi menengem ibadah paham menengem itu ibadah karena di pendapat malah bahaya malah bahaya anggap sampai orang pintar terus meneng orang hebat alam nisful ilmi jadi separoh ilmu orang terus separoh separoh saya sebeg tidak itu kamu jangan ngomong sesuatu yang kamu tidak tahu jadi jadi nabi itu keadaan tertekan melihat sebagian mereka tidak loyal saya rasidu rasidu perang saya mulai mulai lamu kau malakum far jiu tadi ini lanjaluk pamit sekelompok minum sangking poro munafek an nabi yang nabi ya pamit dalam mulai mulai balik ke Medina tengah-tengah medan laga jadi malah pamit mulai nak pamit pinter alasannya masuk akal aku luna pada ucap soal munafikun inna buyutana aurah saat menemah kita aurah itu kosong mumpung ya rasul allah orang wedok ini tidak ada orang lanang itu musuh nyusup terus nyuli orang wedok biye sama ini masuk akal menyebabkan inna buyutana aurah 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 itu maknanya sesuatu yang terbu terbuka Madinah itu terbuka sekali karena tidak ada orang lain itu anak-anak kita diculipi masuk akal tidak masuk akal tidak tidak ada orang tidak masuk akal tidak masuk akal terus tidak tidak munafikun kadang-kadang ngomong masuk akal itu mu'min mereka tidak ini saya kadang masuk akal saya bagus menghiling-hilingan anak kabel biadillah 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 berhasil di seorang di joga yuk yang khawatir apa alihah di Medina atau yuk yang khawatir apa alihah apa buyut di Medina jadi alasannya masuk akal terus sekolah Daud Sopo Wa Ta'ala Allah menyalahkan mereka wama hiyabia wama hiyalan orang di Medina biar rote ngelang kosong melompong iyu riduna orang ngarep Sopo munafik ilafir orang kecuali melayu paduni melayu alasannya seorang aneh masuk akal itu memang bujumu mulai sayang orang laki merasa gak dihargai mulai rapamit paduni dikumpuli harga diri barang biasa kalau bujumu mulai mulai kalau kembangan bujumu yang orang mertuamu selesai bujumu diharga diri tapi modal itu munafik cuma munafik urusan iman munafik dalam perjodohan tapi itu munafik mertuamu rumah tapi dikirim berjodohan jadi bujumu rapamit mulai jadi kita bisa ngelani bujumu untuk kiriman karena kamu kan ngono jadi wajrnya dipek menang sebenarnya bujumu ya mulai dan kuwapok apa itu karena aku itu aku manti di sebadani pengiran tapi ojol itu aku itu aku elak tapi ini aku butuh terapi ben urib itu aku seneng haji kita ngalih ngalih kenapa orang tidak suka kalau orang 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 setuju setuju gerakan menolak sunnah seperti itu dianggap tidak loyal padahal Allah bikin itu masalah bagi kita berdua inova suka meletih itu baru berdua orang kone 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 masalah kone kone dolan sepengeran luar biasa menolak tabarok Allah biadil mulku wahu alaku lise kodir kabes yang dilakani Allah tabarok moho bertah moho ape mpun ngantil kulo nanti sampai alimi ngelangkai aku lagi ngantil pendapat mu dewi sementara nanti kulo kulo rakipin buk nanti terus suatu saat kesewan kulo kus ilmu ngelangkai jenian kulo kulo wong kok ngelangkai wong juga mulang tapi nanti orang-orang masyar juga safa tangan liwat diwin awan cemplung jadi orang munafek ini inna buyutanan apa awro dewi pengiran apa wama yabi awro iyuridunan apa illa firoro iyuridunan emayuridunan seorang harap nonso munafek illa firoro kecuali melayu minalkitali sanggeng perang walau dukhilat alaihim min aqtara thumma su'ilul fitnata la'atau hawa ma talab su'bih illa yashiro walau dukhilat umum dan leboni maksudnya umum isu yang tidak munafek tergugah walau dukhilat umum dan leboni ayel madinah itu medinah alaihim mengatasi munafek min aktari sisi sisi medinah nawak iya itu pejajah medinah ters minggu uli diminta sop munafek ya salah munafek yuk ada alfit nantai fitna misalnya asir kata musyrik la'atau hiyak maksudnya gini dalam keadaan posisi seperti itu kok orang munafek ada yang minta orang munafek misionaris minta mereka jadi kristen atau minta mereka jadi Yahudi pasti mereka bergegas menjadi non muslim artinya ketika ini pengiraan yang menawarkan mereka jadi non muslim pasti langsung menjadi non muslim dari awal kecewa dengan islam dari awal gak tahu di layar kita sebabnya apa islam misalkan apa walau dukhilat alaihim min akhtariha summa suilul fitnata fitnata maka artinya apa ayuh syir syirka diajak syirik mesti la'atauha maksudnya podong lakon sopung muna fekha ing fitnah lafad la'atauha bilmad jiklanmat la'atauha wal qasri lankoser la'atauha kan sami sami kira asap kan masyur kira asap kan ada apa kata-kata seperti ini 714 juga nonton walakot atainaka sabam minalmasa ini tapi ada yang pendek wa atainaka bilhaqi apa lagi bodoh-bodoh atainaka walakot atainaka kan pakai panjang tapi ada ayat wa atainaka bilhaqi wa inna lasodikun jadi bilmad jiklanmat berarti apa la'atauha wal qasri lankoser la'atauha kan apa la'atauha maksudnya hamzahnya bukan-bukan hanya ngomong keliru kaya hanis yang buk la'atauha yorai sembronur atau ngaji sapa berarti eh sekolah agar urib penehkan surib ngaji sebar mulai ngopi dam ya ngaji gus bak enak ngera mikir maknurai enak bukan yang mana nih sembronur aku di lemur ini mirabagang biasa wai ngomong sering ngelenggukus ngaji jiran kaya banggara gak mikir apa enak karek tombo bangkuner apa enak maknanya ngantuk turu usb enak sebarikus sembrono ngomong senengkiyai kalau sini ngakal tidak enak enak biya senengkiyai maknanya karek maknanya suarga jari karek nunu terus ngomong pikirannya usb enak biya enak biya aku tahu ha tapi ya api yang mana akhirnya usb enak biya ngalor ngidul gue jalalin gue paham orang gue gede seru apa enak biya seru ngomong kitab ibadah adalah ulama ya ibadah kumpul-kumpul silatuh rahim ibadah supaya ngulain ngapi-api aku tahu ha tegesi podo memberikan sapa penduduk penduduk medina yang fitnah maksudnya penduduk medina yang munafik makanya islam itu nak kacau balo terus itu berhubung zaman nabi mawan nak kondisi kacau kata yang munafik apa malah zaman akhir orang islam kacau ini mengikir kata yang munafik karena ini kata orang ngalim-ngalim kata sebuah sim asyari kata sebuah karim bahamun itu seneng negara stabil tapi nak kacau itu resiko ini orang kecewa orang apa kecewa anak kecewa itu pikirannya macam macam-macam mulanya diantara syaratip apa urib itu kudu wassulhu apa khair damai itu baik misalnya damai itu ya mangel bang damai itu ya abut tapi biaya-baya tidak stabil itu relatif lumayan tiba-tiba keger kalau zaman nabi mawan nak onok keger sebagian mereka akhirnya berpikiran munafik kemana zaman apa akhir mulanya sampai buju barang itu keger itu dikurangi kadang-kadang ikanmu itu kurangi masa aku mulai di Bang Melok aku tidak makan mau diri agar sekali-kali jawabannya selesai apa nggak berlalu mulas di sini kalau buat cara ini mas aku mau ngelanang tahu raja juga marah raja juga marah nggak marah ini orang di sini berlalu rupa mas mulanya apa-apa terimalah kudu-kudu aku anggar mertuan tako aku mau ngelanang ada sikap kalau dilatih kudu-kudu kalau dilatih kudu-kudu kalau dilatih kudu-kudu kudu-kudu kalau jari ini kudu-kudu kalau dilatih kudu-kudu dilatih kudu-kudu kalau kudu-kudu itu wajib iman itu ada sikap kalau ngelanang sama mereka sengerti nak kirir rumah ngontrak utang sana sini buju ini mulai nggak ngeregani orang ngelanang kurang apaan kalau aku nyukupi kok bisa lali loh kalau orang nyukupi tahu dan nak nyentak kurang apaan aku nyukupi apa kalau ngelanang ngelanang nah buju ini ya keliru kalau ngelanang melarat telung tahun kok bisa keselan kok orang evaluasi pas melarat awal akibatnya kan ngelanang merosok melarat itu nggak apa-apa nyatanya telung tahun melarat nggak apa-apa jadi kan dia ngontrak ketika melarat pertama jadi ngelanang evaluasi dini orang dablek harus ngelanang melarat telung tahun sabar terus protes kan ngelanang ngiranya kan nggak apa-apa kalau ngiranya nggak apa-apa maksudnya kalau ngantar-ngantar ini kandang di kursus nak nyomasi itu di awal di amri di pertama terlambat terlatih nah telung tahun melarat kan mati raso orang jawa baru mati rasanya baru pertama kan lorok gatel kalau suwi kan orang jawa baru mati rasanya baru melarat selamat orang munafiq mentalnya akan cemen ya rasulullah kita pulang anggap mawan kita jaga medina kalau semua perang yang jaga medina siapa nabi ya monggo nggak apa-apa masyur afawahu angkalima adzintalahhum Allah mau memaafkan kamu Muhammad ketika memberi izin sama orang munafiq ingin pulang nabi ya monggo nabi wenteng guys orang yang pamit yang pamit mulai yang menimong yang melak perang yang monggo karena nabi tahu nggak berhubung kersani penghiran kenapa ada hikmah ini tenang ada hikmah ini yang pamit berarti pecundang yang orang pamit berarti hero hero karena fata yata bayan ala kaladina sodaku wa ta'lamal gadibin karena nabi 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 itu diharamkan Allah tajasus meliti gitu tapi Allah nggak ingin nabi diderakna wong munafiq akhirnya ada satu peristiwa sing perilaku itu jadi bukti di sing munafiq di sing i iman ini disebut afaallahu angka lima adzintalahum hatta yata bayan ala kaladina sodaku wa ta'lamal gadibin melani ngaji wonggu ngaji penuranggu pendapatin pribadi terus sudut-sudut menurut saya harusnya gini kok itu di ilmu pokok menurut saya koran rapal khadis rapal penelitian sosial di kuliah untuk bijirah karu-karuan jadi kaya tepatan bergerak noliyane wong halim akhirnya masyarakat yang inginkan itu bergerak rano liane itu bergerak 10 tahun bergerak perkembangan jadi kaya bergerak rano liane akhirnya bergerak bergerak itu sepede menurut saya tapi ilmu ini rata tambah menurut saya di dunia yang harus di dunia itu harus diwantan pecundang itu biasa artinya ketika diajak munafek mereka tidak pikir panjang dijak kafir juga pikir panjang karena dari awal hatinya kecewa dengan is islam kalau teman-teman ada munafek disik itu ahad itu jadi munafek Allah disik tahu jadi Allah mengkobrol sedurungi peristiwa berangkat perang mereka jadi apa layu lunal adbar orang bakal mungkur sebuah alat bar yang dibur mereka setahu janji ya Rasulullah kita ikut perang dari nabi tidak kita punya komentan tidak akan pulang di tengah jalan 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 layu lunal adbar tapi padahal jalan dimintai tanggung jawab anil wafai sang nuhoni bihi bil ahdi saya mengucapkan siroh muhammad layan fa' bakal manfaat kemah al-firah melayu perang saya ini melayu perang alasan dimati apa melayu terus mati alasan di mati atau arah perang mati mati pengenang ada orang yang kontek yang munafek zaman nabi ini orang munafek orang yang akan manfaat akan manfaat kemah siroh kemah siroh perang infar itu melayu siroh kabe misalnya menalmati saking kematian awil kotli terbunuh apa melari dari medan perang terus tidak mati tetap mati artinya gini orang yang perang juga akan mati sesuai jatah ajalnya orang yang mulai tetap akan mati sesuai jatah ajalnya jadi itu tidak ada pengaruhnya sama sekali ya tentu perang perang zaman nabi karena fair pemimpin harus benar musuh harus salah enak perang zaman nabi pemimpin harus benar musuh harus salah perang zaman akhir pemimpin harus benar musuh harus salah musuh bisa islam jadi orang yang dalam konteks sekarang dengan zaman nabi misalnya aku perang pede kadang musuh aku bisa islam aku harus benar nabi kan tidak pemimpin harus benar dipandu wahyu musuh harus salah jadi pede sehingga ada benar-benar furkan nabi itu furkan pemisah antara hak dan bad jadi nah itu sekali tidak ikut perang ya tentu oleh nabi dihukum munafek tapi misalnya sekarang Arab Saudi ada masyarakat yang tidak ikut perang melawan Yaman tidak bisa kamu menfaat orang Saudi munafek dijak perang Yaman kok ragilem podo orang Yaman yang diajak perang Arab Saudi orang Yaman tidak mau disebut munafek karena tadi keputusan perang dengan Arab Saudi tidak mesti benar Arab Saudi perang sama Yaman keputusannya tidak mesti benar musuh ya salah seperti ini tidak bisa saling dihukumi munafek paham jadi kontaknya beda kenapa kontaknya beda misalnya aku seneng trawih orang pulau orang orang hukum orang salah orang 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 ingin salat sala kalau malah nyobat artinya tetap terawak tidak sebab yaudara tidak mungkin orang membunuhnya kenapa tidak membunuhnya? kenapa tidak membunuhnya? tapi tidak membunuh warga itu menambah poin yang terawak terawak jadi problemnya jadi kenapa dulu yang tidak ikut nabi langsung difonis munafek karena nabi mesti benar musuhnya mesti salah, tapi sekarang misalnya orang orang yaman diajak pimpinannya mengarahkan Arab Saudi, atau orang Arab Saudi diajak Salman tidak mau perang sama orang yaman, ini tidak bisa difonis munafek karena keputusan perang tidak mesti benar dan musuhnya tidak mesti salah, soal ada kebijakan negara ya urusannya negara, mungkin punya pertimbangan tertentu untuk perang, itu kan mirip dulu ketika Pak Karno zaman konflik dengan Malaysia, Pak Karno marah-marah besar ingin menyerang apa? kemudian orang Malaysia tidak pede Indonesia muslim, orang Indonesia tidak pede kalau diajak melawan Malaysia karena muslim ya kadang barokah tidak pede akhirnya barokahnya tidak pede tidak jadi orang itu ngaji, selain ngaji Quran juga ngaji fakta, sehingga kita stabil dalam berpendapat itu terukur nabi sendiri juga pernah berdamai sama kafir Mekah tidak semua orang kafir dimusuhin jadi nabi juga pernah berdamai dengan kafir apa? Mekah Masyur itu dalam perjanjian sulhul hudeh hudeh biya, tapi yang penting sebenarnya mengaji sementing tidak di mental pejundang apa gitu, dipek menangai dia, wah dipek menangai dia kalau kita berdiri bahwa kita berdiri kita berdoa di dunia kita berdoa kita berdoa kita berdoa kita berdoa kita berdoa mesti tidak kalau kita berdoa kita berdoa bahwa kita berdoa kita berdoa berdoa dia berdoa Terima kasih maka kemudian terima kasih Terima kasih.